Jangan salahkan burung Ketika kita melihat burung Kadang-kadang kita banyak sekali Menyalahkan keadaan burung yang kita lihat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman Semoga hari ini diberikan kesehatan Dan diambilkan rezekinya Buat kalian semua Hari ini saya akan memberikan sedikit Apa ya Memberikan sedikit wawasan Bentar bagaimana sih Beternak burung yang baik Dengan hati yang kita miliki Kadang-kadang banyak sekali teman-teman kita Itu yang mengeluk Tentang keadaan burungnya Tentang Tidak Komusi produksi Tidak nelor-nelor Tidak membuahkan hasil Yang memberikan rezeki Kepada si pemiliknya Sebenarnya ada beberapa faktor Yang menyebabkan Kesalahan di kita Bukan di burung Jadi burung sebenarnya Tergantung dari bagaimana Kita melihat burung tersebut Sehingga burung yang kita melihat Itu memberikan feedback Atau memberikan Perjikih buat kita Sebagai peternak Nah nanti saya akan bahas Satu ke satu Apa sih penyebab Burung itu Dan bagaimana Solusinya Ketika kita Mau memulai Peternak Atau mulai Jadi jangan Salahkan burung Yang kita bahas di sini Biasanya orang-orang itu Merupakan Satu Memberikan makanan Yang terbaik Buat si burung Kadang-kadang kita Tidak Menyadari Apa yang kita Berikan ke burung Sementara burung itu Harusnya makan si A Makan Makanan A Ternyata Diberikan oleh si burung Itu makanan B Tentunya itu Sangat tidak cocok Dan itu akan Memberikan dampak Yang tidak bagus Untuk burung Yang kita pelihara Itu masalah makan Yang kedua Masalah kebersihan kandang Kadang-kadang kita Males Membasikan kandang burung Tidak memperhatikan Bagaimana Burung yang digalung itu Kondisinya Kandangnya potong Tempat makannya juga potong Kempat minumnya potong Nah itu juga Jadi pertanyaan balik ke kita Apakah dengan kondisi Makanan yang kurang Kandang yang potong Seperti itu Itu akan Menghasilkan Burung yang berkualitas Atau burung yang produksi Tentunya itu Sangat berpengaruh Terhadap Produktivitas Burung yang kita pelihara Jadi Kalau bisa teman-teman Ketika kita mau memulai Keternak burung Usahakan Kita sering-sering Membuat burung itu Merasa nyaman Di kandang Dengan kondisi Kandang yang bersih Terus yang Bagian ketiga adalah Ketika kita mau mulai Beternak Kita mau mulai Bisnis di dunia burung Yang kita perlu Persiapkan adalah Saran Saran tumat berkeluar itu Harus cocok Dan sesuai dengan Karakter burung yang kita pelihara Jangan asal Bikin saran Yang Dia tidak menyukai Burung tersebut tidak menyukai Dan akibatnya Ya burung tidak akan Produksi-produksi Yang ada malah burung Ya stres Dengan kondisi Dia mau bertelur Tapi Saran yang kita sediakan Tidak sesuai dengan Bentuk Atau keinginan Si burung Tersebut Jadi Mau bagaimana Kalau dia Sarannya saja Tidak nyaman Tidak mungkin Burung tersebut Akan produksi dengan baik Jadi Ketika kita mau Mulai ternak burung Usahakan Ya Burung tersebut Sesuaikan dengan Model saran Yang dia Biasa pakai Mungkin Teman-teman bisa melihat Nanti Yang dipakai Si A Seperti ini Pakai si B Seperti ini Yang selaya pakai Juga Mungkin berbeda Nah itu juga Nanti Bisa jadi Ilmu Buat kalian juga Nanti Seperti apa sih Yang sarannya cocok Untuk burung Yang kalian Pelihara Nanti dihitung-hitung Dua banyak Seperti apa sih Saran yang bagus Untuk burung Masing-masing burung Masalahnya Punya Model saran yang berbeda Terus yang Terus yang keempat Suasana yang nyaman Suasana yang nyaman Suasana yang nyaman Seperti apa sih Suasana yang nyaman Untuk burung Itu sebenarnya Tidak jauh beda Ketika kita masuk Ke rumah Kita merasa Nyaman Merasa Tenang Merasa Tidak terlalu panas Dan tidak terlalu Gerah Dalam pandang tersebut Itu Mengindikasikan Bahwa tempat tersebut Nyaman juga Untuk burung Yang kita pelihara Jangan Kadang-kadang kita Apa namanya ya Membuat Tandang burung Tapi tidak melihat Efeknya ke burung tersebut Seperti di kandang api hari Ada teman-teman saya Juga buat api hari Tapi kondisi panas Itu burung kepanasan Dan itu akan menyebabkan Burung sangat Tidak nyaman Merasa di Kandang Yang kita bikin Terus ketika hujan Burung tersebut Kehujanan Jadi bagaimana mereka Mau Produksi dengan bagus Kalau kondisi Tempat yang Kita sediakan Untuk burung Yang kita pelihara Sehingga Tidak nyaman Buat burung tersebut Nah Usahakan Ketika kita Mau membuat Sarang Atau membuat Mau menempatkan Kandang Yang kita Bikin Untuk peternakan Usahakan Sarang tersebut Nyaman Kita masuk Kedalam pun Merasa nyaman Itu indikasinya Seperti itu Ketika burung nyaman Kita masuk Biasanya nyaman Nah Itu akan Biasanya Burung tersebut Lancar Produksi Medan bayi Terus yang kelima Itu Sekarang Saya berpikir ya Ketika orang-orang Beternak burung Mereka hanya Mengejar Apa nomanya Mengejar Banyak Atau Kuantiti Atau Cepat-cepat Pengen produksi Padahal Orang tersebut Tidak memperhatikan Secara geter Burung yang Dia belihara Contoh Gampangnya Begini Ketika kita Masuk ke ruangan Bedi Kita biasakan Untuk Berinteraksi Minimal kita lihat Sehari itu Sekali saja Lihat kandangnya Aja Kandangnya Depan kandangnya Kita bisa melihat Seperti apa Mereka Apakah ada yang sakit Ada yang kurang Makanannya kurang Atau vitaminnya Juga kurang Nah disitu Kadang-kadang Orang itu Tidak Memperhatikan Sampai kesitu Jadi yang ada Mereka Kadang-kadang Hanya memberi makan Memberi minum Habis itu Mereka tidak mau Memperhatikan Burung itu Saluk-saluk Jadi bagaimana Burung tersebut Bisa Produksi dengan bagus Ketika kita Hanya memberikan Makan Sekedar makan Minum Sekedar minum Tanpa ada Interaksi Antara kita Memiliki Dan burung Yang dekat Jadi teman-teman Biasakan Satu hari Sekali saja Untuk menengok Berinteraksi Dengan mereka Mula-mula itu Menjadi Ikatan hati Antara Kita Pemiliknya Dengan Si burung Yang kita Pelihara Dan yang terakhir Yang saya ingin Bahas disini Karena kebanyakan Orang-orang Menyalakan burung Padahal Ya burung Semuanya Bukanlah robot Mereka Makhluk yang bernyawa Bagaimanapun Kita tidak bisa Kita tidak bisa Menghitung Berapa yang Dihasilkan Dari Burung Peliharaan Dan hasil Yang berapa banyak Kita tidak bisa Menghitungkan Karena burung Pada idealnya Buah robot Buah mesin Yang bisa Menciptakan Apapun Kemauan kita Berapapun Jumlah yang Kita inginkan Itu tidak akan Bisa tercapai Ketika kita Berurusan Yang terakhir Sebagai penutup Saya juga Tinggal menampaikan Beritahu Bahwa Apapun Yang kita Pelihara Apapun Yang kita Jadikan Sebagai ladang Hobi Ladang Bisnis Semuanya Harus Dengan hati Karena Dengan hati Kita bisa Menyelami Burung tersebut Membuat Burung tersebut Bisa Berinteraksi Dengan kita Dan Tunjuk-unjuknya Adalah Mereka Memberikan Manfaat Baik Berupa rezeki Atau Kesenangan Buat kehidupan Kita Jadi itu saja Yang bisa Dereka Buat Semoga Sekalian Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Walaikum 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 B down B B B B B B B B Terima kasih.